Intro Anjong ASEO Iko Anata Inmida El Inmida Kembali lagi di What's On, hari ini kita ngebahas tentang Itewon Wah ini kemarin kan lagi rame banget ya kan Betul banget Tapi sebelum itu jangan lupa untuk follow dulu dan beri rating terbaik kamu Untuk podcast Kam Cegiak Korea Terus di Spotify Terus juga nyalain notifikasinya Biar kamu tuh gak ketinggalan gitu Ada episode terbaru apa aja yang tanya setiap hari Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok kami Di atmedio by KG Media Biar gak ketinggalan tuh infonya apa aja di medio by KG Media Terus tim kami dan tim media juga turut berduka citai Untuk warga Korea gitu ya Atas kejadian di Itewon kemarin 29 Oktober ya Kejadian itu Yes betul banget Dan kalau misalnya kalian pernah melihat mungkin entah dimanapun itu Baik itu di travel atau mungkin di video-video yang ada di social media, Youtube atau gini Itewon itu kan terkenal dengan turis Iya betul Betul banget Mulai dari makanan Makanan Terus apalagi itu makanan western ada Makanan Asia juga ada Terus ya kalau misalnya mau ke cafe-cafe juga banyak banget Iya orangnya juga kebanyakan orang asing semua Betul Kalau misalnya di Indonesia ya kayak di Bali lah Betul 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 Ceritanya sebenarnya itu Halloween ini kan Ya as you know dua tahun pandemi Ceritanya itu kemarin sebenarnya itu kayak inisiatif dari orang-orang Korea Pada akhirnya mereka Kayaknya kita mempunyai di Itewon aja deh ya Kayak asik kayaknya ya Seru Seru Tapi ternyata tidak menduga-duga Ternyata ramai sekali Ternyata di pikiran semua orang sama kayak kita Iya Posisinya juga kan ternyata Saya juga baru tahu ternyata Iko Ternyata Itewon itu jalannya sempit ya Iya terus naik turun gitu kan Kayak turunan ranjakan Ranjakan begitu dan Ya itu Sebenarnya sempitnya sih yang gak ngira Iya kebayang gak sih kayak sempit Pertama tempatnya sempit Kita desek-desekan Apalagi naik turun kita dorong-dorongan Ih buruan Emosi Gitu kan itu langsung deh Kalau misalnya untuk orang yang mungkin Gak kuat ya dengan posisi yang Terlalu berdeketan Banyak orang juga Berdeketannya itu ya Enggak ada Satu meter juga gak ada itu ya Bener-bener nempel orang ya Bener Kalau misalnya kakinya gak kuat jatoh Pada akhirnya seperti yang terjadi kemarin Tanggal 29 Oktober itu Makanya itu kejadian kemarin itu banyak juga Aku ngeliat dari beberapa Youtube Korea gitu ya Kayak apa namanya Ternyata itu memang pas evakuasi korban-korban kemarin itu Jadi itu kayak taksi Itu aja susah harus lewat sana dulu Jadi kayak agak susah gitu Udah banyak Jadi agak bingung gitu gak sih Karena posisi jalan juga ditutupkan pada akhirnya Terus misalkan di gang ini Ada yang jatoh Tapi yang gang sana gak tahu Kalau itu ada yang jatoh gitu kan Saking rame-nya Dan banyak juga di sosial media bahkan Gue ngeliatnya turis sih sebenernya Dia sampe manjat ke tiang listrik Bener-bener untuk keluar dari kerumunan orang-orang yang ada di Itaewon itu Dan posisinya juga kan kemarin katanya nih Yang call 911 itu banyak banget Dan itu totalnya sampe 11 kali Itu dari jam 6 sore Kalau gak salah tuh Jadi tuh memang kan awalnya tuh kan kayak Dari jam 6 nih Oh oke ada yang jatoh Oh ini nih tolongin Kayaknya ada yang jatoh gitu Terus ada lagi yang nelfon Pokoknya sampe 11 kali Ya sampe yang tadinya siaga 2 Jadi siaga 3 Jadi lebih parah gitu Itu kacau sih menurut gue Karena ya Posisinya itu udah malem Dan juga kalau misalnya gak salah Itu kan posisinya Bener-bener balik lagi kayak tadi Gak bisa ditolonglah orang-orang Polisi ataupun petugas medis Mau masuk ke dalam juga Nolongin orang yang di dalam juga susah sebenernya Iya gak susah Iya Makanya Orang saking banyak banget Korbannya itu banyak banget kan 150 150 kalau gak salah itu Iya Cewek kebanyakan posisinya Dan itu Yang bikin ngenesnya lagi Kebanyakan itu anak-anak yang masih Sekolah Oh iya Karena kan jadi ternyata di Korea itu kan Kalau anak kecil itu kan belum ada KTP kan Itu dia Terus dari mereka tuh sistemnya tuh harus pakai fingerprint Maksudnya jadi di data Korea tuh Kalau anak kecil harus pakai fingerprint Nah ternyata di dalam korban itu ada beberapa yang Gak punya fingerprint Jadi kita gak tahu nih ini siapa Bener-bener Dan yang paling sedihnya adalah Beberapa waktu lalu sempat lihat di sosial media juga Untuk mengenali korban-korban yang ada di Itaewon itu Kayak barang-barang pribadinya dijajarin gitu kan Kayak ini sepatu anak saya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Amit-amit Terus juga ada artis juga kan Iya Kalau namanya siapa Lee Jihan Di sini kan Tentu Kita juga banyak belajar sih sebenarnya Dari Kejadian Itaewon tanggal 29 Oktober Karena kemarin Banyak Dari petugas medis Bahkan juga tim kepolisian Sampai meminta tolong Ke warga yang ada di Itaewon Untuk melakukan CPR Oh iya Nah Pentingnya Untuk seseorang bisa Mengenali Atau bisa melakukan CPR itu kan Sangat dibutuhkan ya Apalagi Kalau misalnya Ya gitu kan Karena kemarin tuh Bener-bener Sampai petugas medisnya tuh Sampai mohon-mohon Sama orang-orang yang berdiri Di balik polis line itu Yang tahu CPR Ayo dong Tolong bantuin Dan ternyata Ada banyak juga Dari turis yang ngebantu juga Nah ini yang Sangat Fun fact banget Soal turis-turis yang ngebantu Tapi nanti kita bahasnya After kita ngebahas soal CPR yang Tadi kita bahas Dan ternyata Ada info-info yang Simpang siur juga Katanya ini Bagi-bagi permen beracun ya Iya jadi tuh kan Ada hoax Gak tahu ya sumpah Ini tuh Kita lagi berduka Tapi ada aja Ada aja Asaf luasin Yang pertama kayak Ternyata ini Diduga gitu ya Dikasih permen beracun Ada juga Diduga karena ada artis dateng Makanya kita rame-rame ke Itewon Mohon maaf ya Ini artis yang terlibat disini juga Kayaknya Gak sampe Ngejar artis banget Iya Makanya itu kayak Aduh Hoax yang di luar Nalar banget sih Agak susah gitu Makanya dari situ juga polisi Gak membenarkan gitu Kalau terjadi ada hoax-hoaxnya itu Gitu Terus juga Mereka minta maaf kan Ada minta maaf juga Kayak ngerasa Kurang Apa Personial Kurang Apa ya GC Gercep Iya kurang gercep Betul Ya dibilang kurang gercep Posisinya juga tadi kata Iko juga Jalan juga ditutup Orangnya membeludak Susah juga Untuk tim edis dateng Tapi juga Dia juga minta maaf Sebenarnya secara pribadi Karena posisinya di Polis station yang ada di Itewon Itu gak banyak juga Personilnya Jadi itu memang di Itewon Itu kan ada satu kantor polisi Yang kemarin itu Aku ngelihat itu jadi Ya Lihat di Youtube ya gitu ya Ternyata dia ada satu kantor polisi Cuma yang ditelepon itu Ada 11 orang doang Gitu Jadi kayak Jadi Ya agak kurang Gercep gitu Dan bisa dibayangkan dari sekian Itu seribuan kali ya Ribuan orang Dan cuma ada 11 personel Agak pusing sih sebenarnya Iya Terus juga ternyata ada beberapa turis Yang tadi kita bayangkan Tadi mention CPR ini CPR Ternyata ada 4 orang yang ngebantuin gitu Yang pertama ini dari Muhammad Sabir Dari Pakistan Dia ternyata memang Apa namanya Perawat gitu ya Jadi dia ngebantuin Dia ngerti CPRnya Betul Terus dia bisa nyelamatin 4 orang Kayak gitu Luar biasa banget sih Alhamdulillah Terus ada pasangan pemilik Dia juga kayak Nganterin korban ke rumah sakit Balik lagi Untuk nganterin lagi Super banget Dan juga ada mantan pasokan polisi Dan juga dokter dari Amerika Nah Sofia Ini ada beberapa dokter dan suster Sekaligus polisi Yang rela sampai serak suaranya Ini karena harus ngasih info Ke ratusan orang yang ada di Itaewon Kayak teriak-teriak Jangan lewat sini Jangan lewat sini Kayak luar biasa banget Dan tentunya kita sekali lagi Mengucapkan turut penduka cita ya Untuk tragedi di Itaewon Tanggal 29 Oktober 2022 kemarin Yes Iya makanya dari tragedi kita itu Jadi kita harus berhati-hati Kalau misalnya ke acara tempat Yang kita mau kunjungi Harus lebih hati-hati Nah buat Medio nih Kita udahin dulu kali ya Ngebahas Itaewonnya Gitu kan Kalau misalnya kamu Ah kurang lengkap nih Informasinya apaan sih Boleh dikasih komen di bawah aja Betul sekali Atau mungkin dikasih Share DM Medio by KG Media Atau email kita Podcast At KG Media KG Media .id gitu Yes 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 Jadi tungguin abisnya di What's online ya Di KMCEGIA Korea Sampai jumpa di Minggu depan Da Transformers Da Da Terima kasih.